Mohon maaf ya, kemarin tuh ada yang komen Kalau di MPLI ada yang pake Balmon, gue botak seumur hidup Siapa tuh? Gak tau siapa namanya, gue lupa Sumpah, eh kau yang nonton, gue tau kau nonton Nih Balmon di pick, kau botak seumur hidup, kau take aku ya Awas kau Botak seumur hidup, kasihan ya Masa dia pede banget kemarin demi Oh, lo bodoh ya, aku tuh baru liat ada yang komen begitu Bukan, bukan gue Renet, bukan, bukan Renet memang udah botak ya, gak apa-apa Tapi istimewa sih ini Jadi RRQ mereka baru aja muncul ke MPLI Dan membawa satu hero yang mungkin belum ada yang berani untuk memakainya Dan RRQ dengan Balmon di pick yang ketiga Bahkan dia gak taruh di pick kelima Gak jadi kagetan ini di tengah-tengah dibuka gitu aja sama RRQ Seorang Balmon Dan ketika mereka membuang Kufra juga Evil Station membuang Hayabusa hero lainnya lagi Oke, gatot aku setuju Dari RRQ Gatot offline Gatot offline, Balmon offline Lowy support bersama dengan Atlas Edan Berani banget Edan Ini bisa dibilang berani banget ya Permainan dari tim RRQ Memang kalau bisa dibilang Ini adalah hero-hero yang sudah di buff Dan hero-hero yang sudah di adjustable Di adjustment Iya Udah kayak dosen gue ngomongnya Nah, tapi kita kan belum melihat debutnya di scene profesional Itu dia Dan saat ini bakal dipake Valir dan juga Valir Bentar dulu, Valir, bentar Oke Valir dan juga Grok Grok samping kah? Grok Zeiss kah? Grok samping kah? Kalau kayak gini Ini bisa jadi Ini bisa jadi Pendragon main Uranus Satu makanan yang cukup empuk dari seorang Lancelot Kali ini Bremong Star Kita bakal melihat game yang kedua Dengan Best of 3 Series Ingat EVOS Legends wajib banget Kudu harus Wajib kudu harus mendapatkan satu poin Untuk melaju ke game yang ketiga Karena kalau misalnya RRQ mengamankan Poin yang kedua Tandanya EVOS Legends harus turun Ke lower bracket Masih ada nyawa tambahan tentunya untuk kedua tim ini Karena mereka masih berada di upper bracket Tapi inilah dia Game kedua Dari EVOS Legends dan juga RRQ Apakah EVOS Legends bisa Dengan line up yang mereka sudah miliki Dan juga RRQ Dengan hero-hero yang baru banget Balmon muncul Gatot Kaca muncul Mungkin ini adalah dua hero yang cukup unik di MPLE Dan mungkin khususnya adalah Balmon Siapa yang bakal pakai Balmon disini? Aku unexpected Sumpah Unexpected banget Karena Aku gak pernah lihat permainan dari RRQ Seregum Keon Setelah menang sebelum ini Ya kan Dan kita bakal langsung masuk ke dalam in game Dan ini dia Masih di Mobile Legends Profesional League Investasional Foundation Cup Ias dan kalau dari RRQ Fin pakai Lo Yisinnya pakai Granger R7 Rupanya yang memakai Balmon lalu Lemon Dengan Gatot Kaca Oh oh tapi bottom lane disini juga udah mulai bergerak R7 Sedikit terintimidasi di arah bottom lane RKT dan juga Pendragon Mereka berotasi terus-terusan Dan oke ini tuturuh pakai Atlas Sekarang lumayan tarik One tumbang kali ini first post didapatkan seorang One Tapi seis Bakal coba didapatkan untuk kedua kalinya Dan almost is never enough Hampir berhasil mendapatkan dua poin tambahan Boleh Monster Wow kaget juga First blood yang begitu cepat berbeda dari game yang pertama Tapi permasalahannya yang tumbang dari Force Legends adalah One Lenson Lord di awal-awal dia ditumbangkan Tentu ini menjadi napas segar untuk RRQ Bergerak terus karena bottom lane R7 dalam bahaya digaruk begitu saja R7 gak bisa kemana-mana Bahkan flicker mungkin kalau digunakan pun dia gak akan bisa selamat Sehingga flickernya disipan begitu saja Satu untuk satu Tapi RRQ kali ini sudah mengamankan blue buffnya Sin udah cukup kenyang dengan red dan juga blue buff yang dimiliki Sedangkan Evoz ini bergerak Mencoba untuk mengamankan blue buff Tapi Lemon hadir mencoba untuk nge-contest blue buffnya Dicuri-curi diusir-usir One E-One sekarat banget dan memilih untuk kabur saja Oh my god Lowy dari seorang fit berat menumbangkan satu Dan One E-One kali ini tidak mesti mendapatkan blue buffnya Karena Sin bakal ngambil Dan ini adalah gameplay Slonong Boy dari tim Rex Regum Khaon Slonong Boy Ya mereka tahu banget gerakan dari Evoz Legend Mereka udah membaca blue buffnya dicuritakan R7 lagi Lagi menjadi korban untuk kegajaman Evoz Legend Di harapan tempein Dragon Satu hit lagi R7 berhasil selamat dan recall dengan recall yang sangat mahal Yes penerbangan lihat tabrak gaming di arah bottom lane dari tim Evoz Legend Gak berhasil menambangkan satu poin Untuk tim Evoz Evoz kehilangan cukup besar Padahal flicker udah digunain sama pendragon Tapi nyatanya belum cukup untuk menyelamatkan R7 R7 juga punya flicker Tapi kali ini tuturuh bergerak ke arah bottom lane Mencoba untuk menyelamatkan R7 Dari arah bawah one bergerak ulang ke arah bottom lane Mencoba untuk mengamankan gold buffnya Tapi nyatanya gak akan dikasih gratis begitu saja Oh my god gold buff di arah bottom lane Diamankan oleh seorang sis Lebih baik diamankan sis daripada diambil dari tim Array Stregum Khaon Tapi Finn lihat rotasinya on point Berhasil menumbangkan one lagi-lagi Tumbang untuk kedua kalinya one Finn bakal mencoba teleport kali ini Bye bye mother father See you again Berhasil cabut dari genking tim Evoz Legends Iya menyelamatkan langsung saja Kita bakal lihat bakal ada kumbang geprek kali ini R7 Ternyata gak ada kumbang geprek dan scene One last hit One last hit Bukan itu Tapi RRQ Pergerakan mereka kali ini Juga mengikuti gameplay dari Evoz Legends Agresif mereka bisa merespon dengan sangat baik Lagi dan lagi Terus menerus berotasi kali ini Di tengah one Dalam masa lama Coba untuk masuk ke arah depan Dan akhirnya Satu point kill terhadap Finn Tapi nyatanya harus ditukarkan dengan one Fatalink Berhasil menambahkan satu poin tambahan Ini kerugian yang luar biasa Dapetin RRQ Dapetin one Dan ditukar oleh seorang Finn Dan para pemain dari tim RRQ Lihat scene nya dengan retribution nyaman Tentang aman dan kondusif di arah top plane Iyap damai banget disini RRQ Mereka tinggal gerak aja Dan udah tiga kali Lancelot nya ke pick off One gak bisa farming secara bebas Mau ke blue buff pun selalu diganggu Bahkan tadi Kelito Wanderers juga Harus bertemu dengan RRQ Gak bisa Kali ini One dia tau Kalo misalnya One dikasih nafas sedikit Ini Iwan bakal bisa mengkila Dan liat RRQ Udah level 4 Tuturu nya bakal ambil Selonong Boy banget Dia dapat Siapapun diambil Lihat rotation Dan liat reaksi Gak boleh pulang Langsung diabisin Pangeran Zuko Langsung hilang di arah sana Dan liat Tuturu terkena damage cukup besar Turut turut Ada wajar Tapi ternyata Siltur Boy Fatalink Dapetin 2 Dan bala Kali ini Bakal diambil Wanda lagi Oh my god Ini pencana Untuk Imos Legends Oh dan Finn Langsung ke arah belakangnya Zayza lembah ya Tapi RRKT berada di sana Finn dalam bahaya Mana teman-temannya Finn terperangkap Tapi masih punya flicker Kabur-kaburan Dan kali ini RRQ Berfokus terhadap Objektif Gaming Sore tiara midline Habis begitu saja Dan bukan hanya itu Di bottom line R7 Dengan Balmonnya Dengan Lihat skin Pemain basketnya Berhasil Mendapatkan Satu buah Turet Dan ternyata Low it down Ditukar oleh seorang RRKT Baris Oke Nomoran belian 5 ribu net worth Di belit yang kelima Iya 5 ribu perbedaannya Dari RRQ Terus melesat naik Ketika mereka mendapatkan Objektif Mendapatkan kill Anak Bagaimana mencabuk Zayce Yang tidak boleh kabur Kemana-mana Dia juga Tidak punya Purify lagi Tidak punya hal Untuk menyelamatkan dirinya Satu pick off lagi Dari RRQ Mereka bergerak ke top lane Evo's Legend Merespon apa yang dilakukan oleh Lemon Tapi cukup bermasalah juga Karena Lemon ada tuturu yang membackup dan apa turun bergadian gak mengenai siapapun set up dari Aral Q gagal Lemon dalam bahaya masih punya Flickr kabur-kaburan tapi Tuturu tertinggal liara belakang gak bisa didapatkan Tuturu survive dengan Flickr yes Tuturu selamat dan ada perfect match dan juga Flickr sedangkan kali ini tim Rex Regum Keon mencoba untuk mendapatkan Tartal Liara Bottomland dan para pemain dari tim Avos Legends harusnya melakukan split push kali ini udah gak bisa berbuat banyak langsung ada teleport dari seorang Finn dan lihat mereka gak melakukan genking ternyata disana hanya ada Pendragon terkena satu buah Rhapsody harus mundur terkena satu buah Rhapsody saja jantung Pendragon langsung deg-deg serbagikan ketemu Budemongstar ser-ser oke Aral Q mereka lagi dan lagi mereka memperkuat laningnya top lane-nya dimenangkan oleh Lemon dan Evos mereka sebenarnya ingin juga memenangkan bottom lane-nya tapi apadah ya berkali-kali mereka berotasi ke arah bottom lane M7-nya gak berhasil di pick off ini space yang diberikan R7 lagi mulai dikejar R7 dalam pengejaran tiga hero tapi flicker sudah digunakan covernya membawa teman-temannya dan nyatanya Evos Legends gak mau untuk commit melakukan pick off Zayz memakan damage yang sangat besar dari Sin ditutupin gitu aja damage yang sangat besar kali ini Sin sudah mendapatkan level 12 Yes benar-benar Tadi kalau dilihat saunatanya kena semua ini berbahaya sekali untuk tim Evos Legends karena kehilangan Zayz bakal membuat salah satunya item yang dimiliki oleh seorang Natalia menuju ke Heptasis dan belum sempat lihat ke arah scene udah hilang sedangkan ini para pemain dari tim Evos Legends berhasil mengamankan satu buah Red Buff-nya udah mulai panas kayaknya disini panas banget terbakar api asmara di arah Bottomland dan lihat objektif gaming Tuturu bakal mencoba meng-cutting mencoba mendapatkan satu ternyata reaksi Flickernya berhasil dan Zayz tidak bisa didang oleh seorang R7 langsung tertancap disana ketika seorang R7 mencoba untuk melawan split-puss di arah Topland nge-cutting Minion di arah Bottomland Arar Q ingin menghancurkan Ebitur langsung saja Wanda depan Tuturu masih bisa selamat tapi tidak rupanya dia sudah berusaha untuk flicker dari Evos Legends berhasil mem-pick off Tuturu mempani satu Tuturu saja dan satu buah Demesture sangatlah berharga kali ini berhasil menemukan Tuturu yang tandanya untuk beberapa saat ke depan tidak ada Fataling dan langsung ada satu buah teleport dari seorang Finn lagi kali ini Finn berada di semak-semak dan para pemain dari tim Evos Legends gak ada yang mengetahui tentang hal itu iya semuanya gak menyadari inilah gerakan rahasia dari Evos dari RRQ semuanya hey let's go dan kali ini mah baru masuk ke game udah ada api asmara terlalu panas game kali ini ya iya dong head touchnya sudah diamankan oleh seorang RRKT dan Rastragum keon mengkontrol dari segi mapnya semua map dikontrol sampai satu turret belum belum didapatkan dari tim Evos Legends dan Evos Legends ini setidaknya Rek memberikan permainan luar biasa kenapa dia gak kasih tapi Astabable didapatkan gak bisa berbuat banyak Reksi where are you going PN Ragon harus pulang Reksi mengorbankan dengan dirinya dan double kill looking for triple kill kali ini tidak berhasil didapatkan oleh seorang Sin iya tidak terkunci pula tapi permasalahan yang kali ini udah gak ada Reksi udah gak ada Zayce terbuka sekali base milik Evos Legends RRQ patah link one kill korbannya gak ada backup sama sekali semua yang gak siap untuk peperan ini RRQ langsung saja ke arah inhibitor dan bahkan mereka masuk ke arah base milik Evos Legends mendudukinya dengan sangat percaya diri oke apakah ini akan menjadi momentum untuk tim Rex Regum Keon karena kita lihat para pemain dari tim RRQ mereka stand by dengan patah orang R7 selalu ditinggal seorang diri berisau oke no problem langsung ada support dari seorang tuturu dan juga seorang Sin iya bermain dengan sangat hati-hati RRQ membersihkan buff milik Evos semua Touret Tigro Go tinggal langsung ke arah base dan menunggu tentunya minion masuk pula di arah midland inviter terakhir bagi Evos Legends menjadi sasaran RRQ berusaha men-defense sekuat tenaga cari Evos Legends habis ini habis match ini semua rank isinya Balmon band Balmonnya astaga band Balmon ingat kalian bukan R7 jangan coba-coba pakai Balmon di rank kawanku berada rumah dimanapun kalian berada ya Allah kayaknya kalau di rank rakaku ya ini nanti ada Balmon tiba-tiba muter-muter di tengah Cyclone Sweep bener-bener lihat langsung wallchase dikeluarkan kalian di Zayce terkenal rotation dan ternyata patah halingnya gak berhasil dapetin siapapun tapi satu dead sonata berhasil mengujap jantus seorang Zayce dan wan cuma bisa clearing minion ini permainan dari tim RRQ mereka juga gak mau terlalu terburu-buru RRQ berada di arah belakang apakah bakal coba sneaky-steaky mendapatkan 1 wall point dan ternyata R7 yang bakal coba digaruk ternyata R7 terlalu tebal kulitnya geli-geli geli-geli sekali oh my god beri bongstar iya dan baru saja lemon wow dia mengamankan concentrated energy dia juga udah punya queen swing dan juga immortality di sisi lain sekarang lihat dari scene-nya tajir melintir dia bisa mendapatin 1000 gold per minute di sini iya 1000 gold per minute yakin aku belum lagi ini kan bounty hunternya belum full masih dapet 7 5 enggak sih sekarang udah tambahan doang kalau gak salah ya 15 skill lah dan lihat item bersengar puri di arah top lane langsung ada skill didapatkan lemon masih bisa survive terjadar terlalu lama terjatuh oh my god hampir saja lemon bisa selamat tapi dibalik itu 3 poin diamankan untuk seorang lemon tidaklah worth it emos legend ini bencana ada bapak lord yang terhormat ini bit terhilang minion masuk dari kedua belah arah dan pendra juga terkena serangan di arah bottom lane iya dan saya si arah top lane mencoba untuk ngekat minima bersihkan minion wave-nya dan tapi arah-arh memiliki di arah bottom lane masuk ke dalam base milik evos legend dan ini ini sepertinya menjadi waktu untuk tim rex reko keon masih ditumbangkan satu orang udah gak punya apa-apa lagi ada reksi ternyata ada teleport ke arah sana untuk turun mencoba menggagungan depan langsung ada sebuah slam menang dari seorang R7 dan deadzone menang mengusir para pemain tim evos legend dan ini sepertinya bakal menjadi waktu untuk tim rex reko keon take the game dan rex reko keon melaju ke babang selanjutnya oh oh ol klasiko kita mes pembuka di babak playoff dibabat oleh tim rrq 2-0 oh my god cukup beriakinkan debut mereka di mpli begitu memukau dari tim rrq iya bener banget tapi kalau kalian bertanya evos apakah masih punya kesempatan tentu karena mereka akan turun ke lower terima kasih